7 tahun 7 tahun ada di tahfid Quran buddha ini hebat loh orang tua hebat apa buddha gak emang bikin rumah Allah akan membangunkan istana yang megah dilapisi dengan emas yang ketiga itu dani tanggung ditanggung seragam-seragamnya 10 ribu putranya ya itu jual-jual pisang itu ngasak padi ngasak padi juga istri saya teman-teman sekedar oleh-oleh dari hamba Allah buddha untuk mbak Romlah dan buddha 1 juta mungkin sudah punya pacar kalau musim hujan itu pakai sandar gak apa-apa sampai segitunya mbak Romlah ya ya betul sih itu kan gurunya gak percaya kalau gak dibawa ya Allah om gitu lah kalau remaja ini bajunya buddha tungku nih tungkunya mbak Romlah mbak Romlah kalau mandi dimana disini kalau ini mbak Romlah ya teman-teman bukan WC nih iya ikhlas ikhlas oh buddha punya anak tiga iya ada di pondok ada di pondok cewek apa cowok buddha yang ketiga ada di pondok lumat selamat menikmati selamat menikmati dengan saya disini Ivan ya teman-teman kali ini saya ada di depan rumah Mbak Romlah ya seorang anak yatim piatu penjual gorengan teman-teman saya bertemu dengan Mbak Romlah ini tanpa disengaja saya rencana mau mendatangi rumah Mbak Sumi ternyata di jalan saya ketemu dengan Mbak Romlah gitu teman-teman saya sekarang ada di depan rumah Mbak Romlah sebelum lanjut kita berdoa bersama mudah-mudahan kita selalu dalam hidup Allah SWT amin itu kayaknya saya lihat ada muda di dalam ini teman-teman kita langsung ke Mbak Romlah ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Romlah waduh apa kabar nih Mbak Romlah baik ya sehat ya oh Mbak Romlah boleh pakai mic ya ada budi juga tuh di belakang ya budi sehat budi iya teman-teman kita masuk ya dari sini dari pintu rumah ini ya pintu ya pintu rumah masuk disini ada apa ini Mbak Romlah buat duduk buat tempat duduk ya ini tempat duduk tamu atau pribadi ya Mbak Romlah kok senang sekarang mungkin sudah punya pacar punya cowok siapa tahu punya cowok gak cita-cita Mbak punya pengen cuma pengen punya cowok berapa eh punya cowok berapa pengen punya cowok yang gimana yang baik yang baik yang baik tentunya ya iya Mbak Romlah ini tempat tidur eh tempat apa duduk ruang tamu oh ini ada sepatunya Mbak Romlah ya ya ini sepatunya Mbak Romlah punya berapa sepatu satu punya satu Mbak Romlah punya sepatu satu cuma ya Mbak Romlah ya iya terus apa namanya Mbak Romlah apa ya kalau misalkan libur baru dicuci kalau libur baru dicuci kalau gak libur gak dicuci dicuci kalau hari selasa kan selasa pulangnya jam 2 oh kalau selasa hari selasa pulangnya jam 2 dicuci nah kalau misalkan Mbak Romlah sepatunya kan cuma satu nih maaf ya Mbak Romlah ya sepatunya kan cuma satu kalau misalkan nih hujan gitu Mbak Romlah gimana kalau musim hujan itu pakai sandal gak apa-apa pakai sandal Mbak Romlah loh gak dimarahi sama gurunya dimarahi dimarahi Mbak Romlah ya terus kalau mau pakai sandal sepatunya dibawa gitu mesti basah dibawa oh gitu Mbak Romlah iya sampai segitunya Mbak Romlah iya ya Allah kalau cuma pakai sandal diambil sandalnya di rendah oh gitu iya jadi sekali lagi ya teman-teman Mbak Romlah sepatunya hanya satu jadi kalau misalkan musim hujan misalkan basah atau apa dijemur pas gak kering gitu ya itu Mbak Romlah ke sekolah terpaksa pakai sandal tetapi sepatunya harus dibawa katanya kalau gak dibawa diambil sandalnya dan didenda berapa Mbak kalau didenda berapa kadang disuruh beli apa teplak meja gitu disuruh beli teplak meja untuk sekolah terus sepatunya dikasih untuk sekolah gitu ya disuruh pakai beli sepidol gitu ya sampai segitunya Mbak Romlah ya ya betul sih itu kan peraturan sekolah ya itu kan mengajarkan siswa untuk disiplin ya sekolahnya gak salah betul ya Mbak ya betul karena itu menerapkan peraturan supaya siswa itu belajar disiplin gitu Mbak ya betul jadi Mbak Romlah kalau misalkan basah sepatunya harus dibawa sekolah gitu ya percaya gurunya gurunya gak percaya kalau gak dibawa ya dulu dikiranya main-main gitu ya ini teman-teman rumahnya seperti ini ya atapnya ini ada listrik satu Alhamdulillah ada metran ya Mbak ada ya ada metran sendiri buddha ya listrik sendiri berarti ini buddha ya gak nempang ke orang ya Alhamdulillah terus ini kondisi rumah beliau buddha ya teman-teman ini kalau hujan banjirin deh Mas kalau hujan banjir kalau hujan banjir masa mbak masak 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 buddha iya bolong ya bolong banyak yang bolong astagfirullah ini banyak yang bolong mbak oh iya teman-teman nih iya ini bolongnya kenapa buddha apa bambunya apa karena gentengnya tapi gentengnya kayaknya bagus nih talangannya talangannya oh talangannya yang rusak buddha astagfirullah latim talangan dari timur timur iya ya jadi kalau hujan basah disini basah itu ada aliran airnya terus oh iya Allah ini teman-teman disini kalau hujan pasti basah ini pasti basah katanya disini dan karena disini apa bocor dikasih sama buddha ini dikasih aliran air ini teman-teman ini dikasih aliran air nih teman-teman ya nih ini masuk ke belakang ke samping sana teman-teman ini aliran air iya buddha astagfirullah latim iya buddha buddha mudah-mudahan ada rejeki buddha ya mudah-mudahan ada rejeki buddha ya Allah saya keluar masuk dalam rumah buddha gak apa-apa ya gak apa-apa hmm buddha apa namanya saya mau tanya-tanya buddha ya micnya mungkin ditaruh di buddha mbak micnya mungkin di buddha mbak ah gitu buddha buddha sehat ya buddha maaf tadi gak sempat nyapa buddha iya sehat alhamdulillah buddha apa namanya saya kan beberapa kali sudah datang ke sini buddha tanya-tanya tentang siapa namanya mbak romlah tuh saya sering lupa gitu loh ketemu sama buddha yang cantik tuh saya lupa gitu loh namanya mbak romlah gitu buddha buddha ini ikhlas ya merawat membesarkan mbak romlah gitu iya ikhlas 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 ya padahal romlah ini kan bukan anaknya sendiri buddha bukan keponakan keponakan ya ya teman-teman romlah ini mbak romlah ini anak yatim yang yang bapaknya sudah tidak ada dan ibunya menikah lagi dan ibunya tinggal bersama suaminya yang baru teman-teman dan ibunya ini sudah jarang sekali menghubungi mbak romlah buddha buddha saya mau tanya tempoh hari yang saya ngobrol sama buddha ada yang lupa saya gak tanyakan buddha gak apa-apa buddha ya gak apa-apa apa buddha ini kan sudah gak punya suami berarti buddha ini janda kan iya maaf buddha apa buddha punya putra buddha putra atau putri punya anak anak tiga oh buddha punya anak tiga iya oh betul mbak romlah iya loh saya gak nyangka loh jadi saya pikir maaf nih buddha saya pikir di rumah ini hanya hanya buddha dan mbak romlah saja berdua berarti buddha ini punya anak tiga iya ada dimana sekarang buddha yang satu yang satu yang anak pertama itu ada di pondok ada di pondok cewek apa cowok buddha cewek cewek buddha iya yang anak pertama anak pertama ada di pondok cewek iya iya yang nomor dua ikut suaminya oh sudah menikah yang nomor dua sudah menikah ikut suaminya iya cewek berarti ya iya iyalah kalau ikut suaminya kan cewek buddha oh sudah punya anak satu oh putranya buddha ini cewek sudah menikah dan punya iya yang nomor dua punya anak satu yang nomor dua sudah menikah dan sudah punya anak gitu buddha ya iya sekarang tinggal di rumah suaminya buddha iya ikut suaminya iya alhamdulillah terus yang ketiga buddha putranya yang ketiga tiga itu laki-laki yang ketiga ada di pondok lumajang laki-laki ada di pondok lumajang iya oh ada di pesantrennya iya ada di pondok waduh yang pertama ada di pondok iya yang kedua sudah menikah iya yang kedua nih pernah mondok juga buddha iya mondok juga mondok tujuh tahun hah tujuh tahun tujuh tahun iya juta buddha yang pertama putranya yang pertama sekarang ada di pondok kan iya berapa tahun sudah buddha yang pertama kali ada di pondok mana itu yang pertama itu mondok tujuh tahun juga tujuh tahun terus sekarang mondok lagi ada di tahfid quran ada di tahfid quran yasinat jadi menghafal al-quran ya iya berarti dua kali mondok ya iya itu yang pertama putranya yang pertama mondok di tujuh tahun mondoknya di mamba'ul hidayah iya terus sekarang ini mondok lagi di tahfid quran iya yasinat sudah berapa tahun sekarang sudah empat tahun waduh berarti totalnya putra pertama totalnya ini mondok sudah sebelas tahun iya sebelas alhamdulillah 11 tahun buddha ya 11 tahun ya terus putranya yang kedua sebelum menikah mondoknya berapa tahun buddha 7 tahun 7 tahun buddha aduh buddha ini hebat loh orang tua hebat terus habis itu menikah ya buddha nah putranya yang terakhir buddha dan ini sudah satu tahun satu tahun mondok baru satu tahun buddha baru satu tahun alhamdulillah berarti buddha ini ketiga-tiganya putra putra ketiga-tiganya itu mondok semua ya iya buddha buddha mohon maaf nih mohon maaf kalau mondok di pesantren tiga orang nih otomatis kan biayanya besar iya apa buddha gak eman iya gak gak eman saya ikhlas ikhlas buddha cari ilmu cari ilmunya Allah buddha maaf nih buddha maaf nih buddha sebagian orang kan kadang eman mau mondokkan anak di pesantren lebih baik bikin rumah lebih baik biayanya daripada mondokkan anak bikin rumah yang bagus maaf lah maaf buddha sedangkan rumah buddha ini kondisinya seperti ini kur apa ya mohon maaf buddha iya tidak layak huni gitu loh buddha iya kan buat biaya anak itu buat biaya anak di pondok buddha ikhlas ya ikhlas buddha katanya sih buddha buddha ini sekarang tidak bikin rumah tidak membangun rumah demi pendidikan anak di pesantren menuntut ilmu agama ilmunya Allah iya katanya guru-guru saya saya mohon maaf buddha saya juga alami pesantren kata guru-guru saya orang tua yang memondokkan anaknya mencari ilmu agama ilmu Allah itu Allah akan membangunkan rumah mewah bahkan istana di surga untuk buddha untuk orang tuanya katanya buddha iya amin Allahumma amin amin buddha memang disini rumahnya pakai bambu pakai bambu bolong bocor bahkan disitu ada aliran air ini di dunia buddha tidak selamanya buddha di dunia iya kan tapi di akhirat nanti buddha abadi abadan abada selama-lamanya buddha tinggalnya bukan di rumah seperti ini tapi insyaallah buddha akan tinggal di istana yang megah dilapisi dengan emas kata guru saya buddha amin amin Allahumma amin buddha putra pertama ada di pondok ya putra ketiga sekarang ada di pondok tentunya kan butuh biaya buddha iya itu buddha berapa biasanya biaya sekolahnya biaya pendidikannya uang makannya terus uang sakunya berapa buddha tiap bulannya itu apa itu gratis 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 buddha iya putranya buddha ini mondok gratis yang mana itu maksudnya yang pertama yang pertama dulu gratis buddha gratis gratis ya terus buddha gak gak pernah ngasih uang sama sekali gitu kalau gratis iya ngasih tiap bulan 300 tiap bulan 300 ribu iya itu untuk uang apa buddha hanya 300 ribu gitu iya buat beli-beli itu untuk pegangan iya untuk buat pegangan untuk pegangan saja gitu iya kalau misalkan pengen jamilan gitu ya iya pengen jajan gitu buddha iya tapi kalau sekolahnya pendidikannya makannya gratis buddha gak sekolah gak sekolah oh menghafal quran ya sudah lulus ya iya 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 sekarang fokus ke menghafal al-quran oke iya gratis ya gratis alhamdulillah itu kan buddha gratis kan kalau dulu-dulunya sebelum apa sekarang kan sudah menghafal al-quran ini sudah 4 tahun iya退is kalau yang 7 tahun sebelumnya itu bayar buddha bayar bayar ya sekolahnya apanya semuanya bayar ya bayar gratis gratis-gratis juga gratis Alhamdulillah tuh kan udah bisa gratis kok bisa gratis Bude iya apa karena menghafal Al-Qur'an itu Bude Dhani ndak dan itu SMP SMP masih SMP kelas 2 sekarang kelas 2 putranya yang ketiga ini sekarang sudah kelas 2 SMP ya Oh sekolahnya enggak bayar Bude enggak tanggung ditanggung seragam-seragamnya saat seragam-seragamnya ditanggung Iya kenapa Budi kok bisa ditanggung ada yang anu sudah memang begitulah memang apa karena Budi maaf apa karena Budi enggak mampu apa karena memang dipondok di sana gratis karena enggak mampu karena enggak mampu Budi ya Oh ya Allah jadi meskipun Budi apa karena karena Budi ini enggak mampu akhirnya gratis sekolahnya ya Iya itu kan hikmahnya Budi rezeki juga gratis makan gratis sekolah gratis Iya dapat saku 10.000 dapat uang saku lagi Iya 10.000 iya kalau SMP ya berarti kalau satu bulan dapat uang saku 10.000 iya buat jajan sekolah itu dikasih ini sekolah Ude Iya buat sanggung sekolah eh yang ngasih itu siapa Budi gurunya atau sekolahnya atau pesantren Budi bukan yang nanggung itu santrennya Oh Kiai ya Abba Hai bukan Kiai-nya Pak ianya bukan Abba Abba ya dipanggil Abba ya kalau disana ya Oh nah itu kan itu kan rezeki Budi sedangkan yang lain tuh bayar kan Iya ya tapi aku ya masih beli sabun-sabunnya itu Oh sendiri Budi masih beli sabun-sabun beli apa namanya dol sampo itu beli sendiri beli sendiri Budi ya beli sendiri berarti Budi ngirimkan uang ke putranya gitu ya ngirimkan uang ke putranya berapa biasanya budi yang buat apa itu buat beli jajan lihat dia beli sabun-sabun putranya sabun-sabunnya itu ya paling lima puluh ribu lima puluh ribu sebulan Iya sebulan untuk untuk sabun ondol ya lima puluh ribu sabun cuci gitu lima puluh ribu ya satu bulan ya kalau uang saku udah misalkan uang saku ya 200 uang saku itu 200 berarti satu bulan Budi ngasih uang jajan uang ke putranya 250 Ya Allah Budi Budi dapet uang dari mana Budi Budi kan kerjanya eh katanya tempoh hari apa ngelontoi apa apa itu Oh itu apa bawang itu merotol bawang merotol bawang itu katanya budi nanti kan ada rezeki namun itu pisang namun jual pisang jual pisang terus apa lagi gitu ya itu jual-jual pisang itu di belakang rumah jual-jual pisang di belakang rumah kalau ada yang tua kalau sudah datang tua gitu Budi enggak ini enggak bekerja di sawah jadi buruh tani mungkin Iya kadang saya buru-buru tani juga tanam padi gitu ya tanam padi apa lagi Bude biasanya itu apa ngasak padi ngasak padi ya lho Budi ngasak padi juga iya teman-teman ngasak padi itu nyari padi bekas gitu ya nyari padi sisanya sisa padi sisa panen sisa panen di belakangnya gitu ya iya buat biaya yang besar itu satu bulan satu bulan Iya Budi sebentar Budi ya kalau menurut saya sih Budi nih orangtua dan Budi yang hebat menurut saya udah iya hebat-hebat jadi Mbak Romlah harus bersyukur punya Budi yang baik ya punya Budi yang baik mau mengasuh Mbak Romlah Oh iya Budi saya punya ada sesuatu nih untuk Budi gitu ya ya eh sebentar Budi teman-teman itu istri saya teman-teman yang Hai istri saya teman-teman eh maaf biasanya saya yang ini iya yang bawa ya teman-teman tapi karena saya pegang kamera eh disitu saya teman-teman Budi eh ini ada sesuatu Budi ada sesuatu untuk Budi nih sana ya sana untuk Budi nih ya enggak banyak Budi itu semua dari Tuan Ahmad Muzaffar yang ada di tegwai Singapura ya coba eh buka sekedar oleh-oleh dari hamba Allah Budi nah ya ini ada kopi ada minyak Budi ada beras kemudian ada ini deterjen barangkali mau mencuci gitu Budi Budi barangkali bisa dipegang ini Budi apa berasnya Budi sama ini lagi Mbak siapa namanya mungkin dipegang berasnya juga mungkin Mbak Romlah berdiri boleh Mbak Romlah ini hadiah spesial untuk untuk Mbak Romlah dan Budi ya dari hamba Allah Tuan Ahmad Muzaffar yang ada di tegwai Singapura sebentar ini mau saya taruh sini ya Mbak Romlah mungkin bisa eh sampaikan terima kasih kepada hamba Allah Coba Mbak Romlah bilang terima kasih sama hamba Allah yang sudah memberikan hadiah ini kepada Mbak Romlah dan doakan ya Mbak Romlah terima kasih terima kasih amin 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 ya Rabbal Amin 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 dan buddha tidak hanya ini saja ya untuk baromla dan buddha bukan hanya ini aja tapi hamba Allah itu menitipkan hadiah lagi kepada buddha nah coba dihitung buddha itu berapa itu berapa buddha satu juta satu juta buddha Alhamdulillah buddha dapat satu juta dari hamba Allah buddha bilang terima kasih dan doakan dong hamba Allah ya makasih hamba Allah sudah memberi kami bantuan sama uang bantuan pangan sama uang ya Alhamdulillah semoga Allah yang akan membalasnya amin amin ya Allah beranamin ya sudah buddha gitu aja saya terima kasih buddha sudah mau menerima dan saya permisi mau pulang buddha itu ya Oh iya iya sebelum saya pamit pulang saya minta make-nya dulu buddha nanti dijual sama buddha hahaha bercanda buddha ya sudah Mbak Rom lah buddha saya permisi pulang Assalamualaikum Assalamualaikum